Akan apa yang saya boleh ambil cuplikan foto ya selama saya di Ecuador dan mari kita saudara semua kita akan menyaksikan bersama-sama akan foto-foto ya ini pada saat saya di Ecuador kita mengadakan suatu seminar disana kita mengadakan seminar untuk hamba-hamba Tuhan kira-kira 55-60 orang datang di dalam seminar itu kita mengadakan suatu registrasi bagi setiap yang datang dan puji Tuhan gereja kita boleh menjadi berkat bagi para-para hamba-hamba Tuhan Kenapa kita mengadakan suatu seminar ini? Karena kita rindu karena pada saat ini pemerintah Ecuador menutup untuk gereja-gereja yang kecil mereka yang tidak punya izin mereka terpaksa pemerintah menutup Dan puji Tuhan gereja kita mulai tahun Mei 2008 kita mendaftarkan dan kita secara luar biasa mendapatkan di Ecuador ada dua kelas sebenarnya Yaitu pertama gereja kelas pertama yang bisa melakukan adopsi ataupun church planting Kelas kedua yaitu gereja yang tidak bisa melakukan church planting ataupun adopsi Nah tanpa sengaja Tuhan membawakan gereja AFGF ada di dalam incorporationnya yaitu menjadi gereja yang terdaftar dan juga gereja yang bisa adopsi ataupun melakukan church planting di Ecuador Pada saat itu kita tidak mengerti sama sekali kita hanya pasrah dengan lawyernya tapi puji Tuhan Tuhan mempertemukan dengan lawyer yang Christian Dan Tuhan melakukan secara luar biasa bahkan apa yang kita dapatkan surat yang kita dapatkan yaitu sebagai gereja yang bisa menyeponsorin ataupun mengadopsi gereja-gereja Seminar ini kita lakukan untuk membawa akan gereja-gereja yang kecil untuk tetap eksis maka dari itu kita ingin untuk mengadopsi mereka Para hamba Tuhan kita register mereka mereka dari mana dan lain sebagainya silahkan lanjutkan Lanjutkan lagi ya ini suasana pada saat pendaftaran silahkan lanjutkan Nah ini di dalam pembukaan Pastor Alex ya dia melakukan sesuatu pembukaan ya tentunya semuanya di dalam bahasa Spanish saya sendiri juga gak mengerti apa yang dia katakan Tetapi berjalan secara luar biasa ya berjalan secara luar biasa dan kita boleh melihat pekerjaan Tuhan ada di tempat itu Nah kalau saudara lihat disini ini adalah brother Walter yang saudara sudah tidak asing lagi yang menjadi point contact kita disana dan menjadi salah satu pastor yang menanam gereja Karena dia tidak mempunyai gereja sebelumnya dan dia yang menanam gereja di Ecuador dan saat ini kita mempunyai jemaat disana Nah yang berada di tengah yang pakai baju putih Jadi puji Tuhan saudara Tuhan itu bekerja secara luar biasa tanpa uang kita bisa mendatangkan orang dari government untuk berada di tempat itu Secara luar biasa sekali ya kita bisa melihat di dalam foto ini yaitu dokter Maximo ya ini bukan istrinya karena yang disebelahnya adalah lawyer kita Yang perempuan ini adalah lawyer kita berserta dengan anaknya ya Kita mendapatkan mereka ya di dalam seminar ini secara luar biasa mereka mau datang Mereka mau memberkati akan hamba-hamba Tuhan karena pada saat itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengalami suatu kebingungan Gereja kita bagaimana mau ditutup dan lain sebagainya Kita berikan kesempatan untuk tanya jawab dan mereka bisa menjawab akan semua pertanyaan daripada para hamba-hamba Tuhan Saudara meskipun tidak ada orang maksudnya hamba Tuhan ataupun pendeta atau gereja yang mau diadopsi oleh AFGF Pada saat itu saya bisa merasakan bahwa gereja kita menjadi berkat untuk Ecuador Menjadi gereja-gereja yang kecil mendapatkan akan berkat Tuhan karena mereka mengalami kebingungan pada saat ini Mereka mengalami kebingungan bagaimana dengan gereja mereka apakah mereka harus tutup dan lain sebagainya Tapi puji Tuhan mereka mendapatkan suatu jawaban Nah ini anak daripada Walter, Andrea yang menjadi translator, bukan translator semuanya Tetapi translator di dalam video AFGF yang kita tayangkan Untuk memperkenalkan akan gereja AFGF, movement daripada AFGF diterjemahkan oleh Andrea di dalam bahasa Spanish Dan juga kita lanjutkan disini pemandangan atau maksudnya orang-orang hamba-hamba Tuhan Para leaders dan juga para pastor yang mana mereka ingin mengerti lebih lagi Dan juga ada yang merindukan untuk diadopsi Dan dari mereka yang datang Mereka sudah memasukkan lima aplikasi untuk gereja AFGF mengadopsi mereka Puji Tuhan, tepuk tangan untuk kemuliaan akan nama Tuhan Gereja kita boleh menjadi berkat bagi disana Seperti yang saya sudah emailkan kepada beberapa leaders Saya katakan lima mereka, mereka masih kita uji Mereka masih kita akan lihat gerejanya, kita akan datangin Kita akan meeting bersama-sama lagi Bukan berarti lima langsung kita akan adopsi mereka Tetapi lima itu kita sudah menerima aplikasinya Dan masih ada lagi, masih ada empat lagi yang belum submit aplikasinya Puji Tuhan, Tuhan bekerja secara luar biasa Ada yang mengatakan bahkan adakan untuk di kota-kota lain juga Karena pada saat itu Salah satu yang mengisi adopsinya Tiga setengah jam dari kota Kito, mereka naik bus Dari Ambato, kota Ambato ke Kito Pagi hari untuk menghadirin akan seminar ini Dan pastur ini membutuhkan akan adopsi Dia sangat tertarik dengan gereja AFGF Luar biasa sekali Kita lanjutkan, ini Walter Dia membawa akan profile church kita Dia explain akan beberapa hal Lanjutkan Saat itu saya juga berbicara di dalam seminar itu Diterjemahkan oleh Walter di dalam bahasa Spanish Oke lanjutkan Ini Dr. Alexander Alexander yang ikut berbicara di dalam seminar Lanjutkan Dr. Maximo Yang tadi saya sudah sharingkan Menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Mungkin kalau hanya sekedar lawyer Mungkin mereka kurang percaya Tetapi karena Dr. Maximo adalah orang dari government Maka dari itu semua mau gak mau Mengerti akan benar-benar hukum yang terjadi pada saat ini Saudara tadi yang saya katakan saat ini mereka dibingungkan Mereka karena ada suatu isu-isu Yang dibesarkan oleh justru Oleh justru dari kolongan-kolongan gereja Ataupun dari kolongan hamba Tuhan Yang mau mencari keuntungan